Saat tampil di Liga 2 musim 2017, Persebaya Surabaya bakal bermarkas di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tim Besutan Iwan Setiawan itu memilih bermain di stadion berkapasitas 65.000 penonton menyusul. Larangan pemerintah kota Surabaya menggunakan Stadion Gelora tanggal 10 November, Surabaya. Sesuai arahan Pemkot Surabaya, Persebaya bakal bermain di stadion tersebut karena Stadion Gelora tanggal 10 November, Surabaya. Dinilai tak representatif untuk menggelar pertandingan setingkat klub. Stadion tersebut berada di tengah kota dan sangat dekat dengan pemukiman warga. Jumlah pendukung tim bajul ijo saat ini amat banyak. Stadion bersejarah berkapasitas 15.000 orang dikhawatirkan tak bisa menampung mereka. Akses Stadion Gelora tanggal 10 November juga hanya satu. Tidak memiliki lahan parkir yang layak. Dan kalau terjadi sesuatu yang buruk akan membahayakan warga. Kata Chandra Wahyudi, Direktur Tim Persebaya pada Rabu. Kondisi lebih baik bisa ditemui di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Selain jauh dari pemukiman warga, GBT juga memiliki sejumlah fasilitas yang layak dibanding Stadion Gelora tanggal 10 November, Surabaya. Kapasitas stadion yang lebih besar juga menjadi pertimbangan tersendiri. Maklum, pendukung Persebaya kerap meluber ketika tim kesayangannya tampil. Dengan daya tampung sebesar GBT diharapkan seluruh fans Persebaya bisa tertampung. Saat berlaga di kompetisi Liga Primer Indonesia beberapa tahun silam, Persebaya Surabaya seringkali menggunakan stadion yang letaknya menjorok di Sidoarjo. Kami memiliki basis masa yang sangat besar, jadi idealnya memang di GBT. Ujar Chandra Wahyudi Terima kasih telah menonton!